Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Agus CK Garagi disini kita ada keluhan pasien yang macet karena motornya kehabisan oli dan setelah dipungkar hasilnya seperti ini pistonnya ngancing dengan stang pistonnya dan minta ganti piston kita akan melepas piston ini ya jadi cukup ganti piston saja dan enggak usah ganti stang shaker ini ini adalah cara ngirit agar tidak menghabiskan biaya banyak Oke sebelum lanjut ke video berikutnya jangan lupa untuk subscribe like dan comment channel ini agar kedepan channel ini bisa semakin berkembang Oke kita lanjut ke tutorial pencopotan piston dari stang piston yang ngancing atau terkunci Oke yang pertama dilakukan adalah kita menutup lubang kalter ini dengan kain agar nanti gram gram aluminium enggak masuk kotor-kotoran enggak masuk ke dalam kalter yang kedua adalah kita gerinda pistonnya pokoknya kita copot dulu pistonnya ini dengan gerinda karena kita tidak akan main pukul ini karena resiko dipukul itu adalah stang bisa beko dan ini adalah penampakan point piston yang terkunci dengan stang shakernya ini enggak bisa lepas ini harus di tracker cara mencopotnya atau melepasnya dan alat untuk melepasnya itu adalah kita memakai baut body buat mesin dan pen shaker yang sudah kita berbeda dikit agar raka loga dengan stang shakernya ini kita kita dikit-dikit nih sama baut body buat mesin buat mesin ini dan kunci shak 17 kita pakai untuk tracker atau untuk alat sudut anak nah nah ini adalah cara matrikkernya tak puter-puter pot-potnya agar bisa lepas nah maksudnya seperti inilah caranya ini mohon maaf ini kameranya Kak karena saya makin repot jadi dan nggak terlihat sebetul terhalang tangannya seperti ini caranya ini nah ini pen shaker yang tadi nge-gym ngansing sudah terlepas dan ini adalah penampakan dari pen shakernya lain terdapat goresan di tengah-tengahnya ini ada goresan di pen shaker ini yang membuat pejim ini nah itu yang membuat nah ini stang shakernya ada krowak ada yang tergores ini proses selanjutnya adalah menghilangkan penggoresan yang ada di tank piston ini agar bisa dipasang lagi memakai pen piston yang baru alat yang akan kita gunakan untuk merapikan depan shaker bagian atas ya adalah ini ini buru tuner kita kita memakai botoner untuk nah ini ini agar bisa dipasang pen piston yang baru oke setelah kita coba kita coba kita coba masukkan pen piston yang baru baru ke stang piston dan nah ini adalah hasilnya dan berhasil jadi kita cukup ganti piston saja nggak usah belah mesin nggak usah ganti stang shaker jadi ngirit biaya nih pistonnya akan kita pasang kita memakai piston 50 ya kita pasang sekarang kita simpar selamat menikmati 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 selamat menikmati